Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abu Habibie Usman pada video kali ini saya mau setting WiFi TP-Link TL840N ya teman-teman ini saya kemarin sudah unboxing sekarang saya mau setting ini untuk di rumah ya bukan di kantor jadi settingannya agak beda tapi tadi saya jelaskan mana saja sih yang harus di setting kalau di rumah atau di kantor ini cara cepatnya ya teman-teman jadi nggak perlu ribet banget sih settingannya nggak perlu yang fiturnya diaktifin semua karena kita hanya pakai untuk internet saja di rumah ya teman-teman mungkin kalau dari segi security misalkan ada website yang harus di blog di website di TP-Link ini juga bisa atau di mikrotik atau di ISP juga bisa ya teman-teman jadi itu masalah menurut saya sih sangat mudah ya atau di gadgetnya masing-masing gadget anak atau di gadget orang tua dan lain-lain itu bisa di minimalisir di filter di Google di Google nya karena di Google itu sudah ada saat kita buat akun itu ada untuk anak atau untuk orang tua juga misalkan untuk anak jadi Google nya itu akunnya kita bisa ada Google playing ada kalau mau install itu harus izin dulu sama orang tuanya seperti itu ya teman-teman jadi sekarang sudah mulai di menurut saya sudah mulai bagus lah dari segi security nya oke kita langsung saja setting di ini TP-Link ini TP-Link nya ya sudah saya set ini ya settingnya ini colokannya kita langsung saja setting ini seperti ini ya teman-teman ini ada tanda indikator eh dia itu memancarkan WiFi nya ya Nah ini masih tanda orang kalau orang itu dia belum ada internetnya ya Jadi kita harus setting dulu nah settingannya seperti ini teman-teman ini saya disable Google dulu Wi-Fi eh internetnya di laptop biar ga tabrakan ya Nah disini defaultnya dari SSID si TP-Link ini WRTL ETL WR 840N itu yang ini ya teman-teman kita konekin dan security nya itu ada di belakang jadi teman-teman jangan khawatir atau udah panik di belakang jadi teman-teman ini dia nih security nya disini WLS password dan pin nah ini sini kita ketik berapa nih 4920263 Oke kita next kemudian 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 nah ini melupi di ini ada internetan ya kita ke properties dulu ya biasanya saya ke properties saya lihat IPnya IPnya tuh 100 kita berarti ini default dari IPnya si ini TP-Link ini berarti 01 kita masuk ke IPnya dia 192.168.0.1 nah ini muncul seperti ini ya dan kita harus kasih password dulu nih password kita bisa apa yang mudah aja sih ya kuasa yang susah-susah Hai Oke kita start jadi sebelum S pas kita masuk kita selalu buat passwordnya dulu start Oh tidak sesuai ya sudah masuk ya ini kita QR code nya ini bisa langsung kita setting pakai quick-quick setup cuman saya nggak pakai ini ya di sini karena karena ini saya sharing sama tetangga jadinya saya narik kabel narik kabel dari tetangga sebelah ke rumah saya dan disitu saya dapatnya jadi saya narik kabelnya itu di DHCP ya jadi wirelessnya dia wireless tetangga nih saya masukin ke Portland Portland ini jadi wirelessnya yang di rumah tetangga saya ini saya masukin colokinnya ke sini jadi saya ntar colokinnya ke one jadi saya dapatnya DHCP nih DHCP dari Wifi nya si tetangga jadi saya settingnya di sini network lalu ke one di sini ada pilihan Dynamic IP Dynamic IP itu DHCP ya teman-teman DHCP static kalau static kita berarti ngetik ngetik nih misalkan IP di tetangga kita atau di kantor nih udah tahu nih IP buat internetan sekian nah kita tinggal masukin aja dari IP nya terus abis itu subnetnya ini otomatis ya kalau kelas C itu 255-255-255-255-0 kalau gateway nya eh pasti di belakangnya belakangnya ini optional ini nggak usah diisi nggak apa-apa nah ini contoh aja ya jadi saya biasanya antara dua ini aja nih yang lainnya saya nggak pernah setting ya nggak pernah setting jadi yang umumnya itu biasanya static sama dinamik saya pakai dinamik dulu ya kalau dinamik itu gampang ya teman-teman ini kita save dulu kita save baru kita colokin kabelan yang ada di kantornya contohnya saya sudah siapkan kabelan ini kabelannya ini dari pusatnya ada servernya ini DHCP nih jadi kalau misalkan perangkat ke laptop laptop Wifi kalau kita langsung masukin ke One itu DHCP jadi langsung otomatis ya ini kita masukin ke sini nah sudah masuk ya lalu kita klik aja detect kalau nggak diklik kalau nggak apa-apa sih tinggal masukin aja nggak apa-apa nah lihat indikatornya sudah hijau ya itu tandanya sudah ada internetannya nih tandanya ya Coba tapi kita sudah lihat dulu ini masih masih orangnya tahu sebentar ini belum muncul tadi restart kayaknya nah ini hijau lagi nih tuh hijau tak ya kita Oh iya ini kita belum tahu nih nah ini dia nih sudah nih masuknya diskon internet nanti nanti ada internetnya nih kalau udah hijau gini tandanya tuh sudah ada internetnya nah ini sudah konek udah bisa ya Coba kita ketik mundur Nah sudah masuk jadi Wifi nya sudah bekerja ya ini namanya DHCP sangat simpel kan teman-teman jadi tinggal dicolok aja kita setting itu pakai DHCP ini kita lihat dulu Wifi nya ini dia dapatnya 1.1 jadi kita masuknya bukan 0.1 ya tapi 1.1 nah kita masuk lagi nih ke tadi kan 01 ya sekarang 1.1 dari masuk aja ke Network one kita pilih di ACP nah ini dia IPnya nih IPnya kita sudah dapat nih IP dari server nah ini kalau misalkan mau jadi static bisa aja jadi IPnya ini itu buat kita nih nggak boleh buat orang lain misalkan jadi tinggal dipindahin aja ke static disini tinggal pilih 192 168 ini kan 0.0 235 tadi ya kita kita lihat ini kan 1002 335 oke coba terlong ulangin 2 3 5 ya 2 3 5 192 168 0 2 3 5 ini 255 255 255 0 ini gateway nya 192 168 880254 kita save aja atau ini mau DNS Google juga masalah pakai DNS Google kita save Oke nanti ini virusnya akan reboot sendiri kalau nggak dia nggak reboot kita reboot dulu ya sebentar kita reboot dulu oke 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sudah 100% kita muter lagi nih ya oke kita cari wifi nya ini sudah ada kita udah connect langsung otomatis nah ini sudah masukkan sudah ada internet lagi ketik lagi bondor nah tuh udah ada internetnya kita masukin nah itu ya kan ya teman-teman nah ini static ya nah jadi gitu ya teman-teman misalkan kita mau memperluas ya memperluas wirelessnya misalkan di kamar depan atau di kamar belakang itu nggak sampai wifi nya kita bisa pakai dinamik ya kita pakai dinamik atau static nggak masalah kalau saya sih biasanya pakai dinamik jadi dia otomatis dari wifi yang satunya itu akan mengoper server IP ke wireless yang satunya lagi tambahan wireless tambahan gitu ya teman-teman ini saya ganti lagi ke dinamik karena saya di sharing antar detik tetangga jadinya saya pakai dinamik saja nanti saya tinggal colok WFL kabelnya ke kabel port 1 dan untuk misalkan teman-teman mau tarik kabel lagi nih di rumah misalkan di rumah mau tarik kabel lagi untuk STB atau untuk TV Smart TV atau untuk PC karena kan kalau wireless kan misalkan kita udah masuk kamar nih sinyal akan turun ya Nah misalkan kalian mau kita mau pakai kabel aja ah di kamar biar laptopnya atau PC nya itu stabil Nah itu bisa nanti teman-teman tinggal colok aja di sini nih colok sini nih nih saya contohin ya teman-teman ini saya ngambil wifi nya dari sini ya saya ngambil wifi dari sini saya colokin di laptop saya nah ini saya diskonek dulu ya diskonek ini saya masukin nah kita lihat bola dunia nya nah ini dia dapat kan nah itu dapat ini juga namanya TP-Link B0F8 sama ya teman-teman nah seperti itu ya teman-teman teman-teman jadi kita bisa manfaatkan wireless nya itu sebagai router juga dan sebagai wifi teman-teman teman-teman dan ini ada masih ada tiga port lagi teman-teman bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti teman-teman bisa colok ke STB atau ke laptop nah seperti itu ya teman-teman jadi kita masih bisa memanfaatkan wifi kita sebagai router untuk kita tarik kabel untuk laptop kita nah biasanya sih saya seperti itu ya teman-teman jadi di kamar belakang saya itu sudah ada 4 tembok ya jadinya wifi nya itu tidak masuk lah atau range nya itu turun jadi saya narik kabel lagi untuk di kamar belakang pakai kabelan langsung masuk saya colokin ke sini nih seperti itu jadi ini buat ke wifi lagi juga bisa jadi ada banyak wifi gitu bisa aja gitu ya teman-teman kan jadi enggak terlalu ribet banget sih kan hanya kita manfaatkan routernya yang empat ini oke itu dia setting gampang sekali settingnya buat teman-teman yang masih baru belajar silahkan setting-setting di warnanya saja yang ini lainnya itu enggak usah oh ini saya bisa masuk karena saya pakai kabelan jadi masih bisa nah ini saya dapat DHCP itu dari sini ya teman-teman jadi biar teman-teman nggak bingung ya oh nggak bisa nih saya bisa masuk saya harus masuknya ke ini saya masuk ke sini dulu nah ini saya masuk ke sini dulu nah ini kita wirelessnya itu dapat dari DHCP DHCP ya jadi ini password untuk ini IP untuk masuk ke wirelessnya ya gitu ya teman-teman oke sekian tutorial singkatnya ini agak lama 15 menit karena ini kan harus begini ya jadi biar pure benar-benar tidak dipotong-potong videonya jadi harus eee real gambarnya videonya juga seperti itu ya teman-teman oke sekian terima kasih kita akan eee nextnya kita akan tutorial lagi untuk wirelessnya teman-teman terima kasih telah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video saya